oke halo teman-teman kembali lagi saya hadir untuk mengupdate tanaman tomat ini yang saat ini sudah berumur 49 hari teman-teman jadi beginilah penampilan keseluruhannya teman-teman di umur 49 hari ini buahnya sudah ada yang besar teman-teman ya ini bisa dilihat sudah banyak yang besar sementara bunga-bunga masih terus bermunculan di umur 49 hari ini kita juga akan melakukan pempukan teman-teman untuk membesarkan buah-buah yang sudah jadi ini ya ini kan buah sudah pasti jadi ini dan ini harus kita besarkan dengan pupuk yang mengandung kalium tinggi teman-teman ini bunga rontok menghitam rontok teman-teman di situ sudah banyak yang besar itu ya untuk cuaca lumayan cerah teman-teman tempat saya ini dalam dua dua tiga hari ini dan seperti inilah sisa-sisa buah yang diterpa cuaca ekstrim ya ini buah yang jadi ini bunga pertama yang diterpa cuaca yang sangat ekstrim ya dalam satu bulan ini menghadapi cuaca ekstrim jadi pada kesempatan kali ini bersyukur bisa bertahan teman-teman dalam artian kalau teman-teman sudah mengikuti video saya sebelumnya pasti tahu kendalanya seperti apa ini masih ada yang busuk teman-teman kita buang aja ini busuk ini nah ini busuk ya buang aja ini oke baik teman-teman langsung saja kita melihat pupuk yang akan kita pakai hari ini disana sudah ada pupuk kita akan menggunakan tiga jenis lagi dalam 200 liter ini kita menggunakan tiga jenis pupuk teman-teman yang paling ujung itu ini karate plus ya teman-teman dua kilo ini keno putih dua kilo dan golower juga dua kilo teman-teman jadi saya buat sama jari ini 6 kilo untuk pengumpukan 200 liter air karena stok glower saya sudah menipis jadi saya hemat-hemat dulu masih ada pengumpukan sekali lagi atau dua kali lagi teman-teman sampai buahnya itu benar-benar besar nanti nah keno putih saya pakai yang ini teman-teman yang butiran ini kan dia ada dua jenis kalau dari ini dari pak tani ya kalau dari pak tani itu ada dua jenis yang yang halus ada yang agak kasar ada ini agak kasar jadi kita larutkan disini teman-teman dan ini pupuk ini memang udah saya rendam semalaman biar paginya enak kita langsung aplikasi ya dan cara aplikasi kita kocorkan ya di pangkal akar seperti biasa dosisnya mulai 100 sampai 200 mililiter ya pengocoran di pagi hari saya boleh juga di sore hari asal tidak hujan ya teman-teman jadi bebas melakukan pengocorannya kapan waktu sempat kocor gitu teman-teman asal jangan siang bolong juga gue ini ini teman-teman jadi semua buahnya satu dua ini dua nih bahkan ini tiga ya ini satu dua tiga jadi semua buahnya ini teman-teman ini ke paten ini kalau ini satu pun tidak ada yang rontok ya di atas masih ada masih jadi lagi teman-teman bonus bonus ini kalau kita stop pupuknya misalnya udah besar bunga yang ini biasanya tidak jadi ini mulai jadi tapi kita pastikan dulu nanti sebesar kelereng oke teman-teman sekian dulu pertemuan kita di pembupukan yang umur 49 hari ini dan kita akan berjumpa lagi di video saya yang lainnya tetap saksikan video saya untuk update tomat ini sampai panen nanti teman-teman dan saya ucapkan terima kasih sukses selalu untuk anda terima kasih